Halo semuanya, kali ini aku mau warnain rambut Tuh bisa dilihat kan bagian atasnya udah bilang kayak gini Karena rambutnya udah tumbuh Nah aku pake pewarna dari merek New Kita pake yang shadenya Caramel Nah di dalam kemasan ini udah ada pewarnanya Terus ada developer dan ada hair vitaminnya juga Nah aku tambahin sendiri Disini aku tambahin conditioner dari brand Rizmi Nah aku sisir dulu biar enak warnainya Dan disini aku gak pake bleaching sama sekali Jadi so pasti ini aman banget buat rambut kalian Gak akan bikin kering Nah langsung kita campur aja adonannya Kita campurin pewarna developer Dan aku tambahin juga conditioner Supaya lebih banyak juga Dan biar rambutnya gak kering banget Nah kalau udah tinggal diaduk rata kayak gini Oh iya disini aku mau sharing juga Cara-cara aku gimana sih biasanya Ngewarnain rambut supaya lebih rata dan lebih keliatan Aku disini udah sering banget warnain rambut sendiri Oh iya disini pertama kita parting dulu Rambutnya atas bawah Biar lebih rata gitu Nah kalau udah di parting dua atas bawah gini Yang bagian atasnya kita bagi lagi Bagi dua Nah yang sebelah kirinya aku jepit sama bagian bawah tadi Supaya gak kemana-mana tinggal di jepit pake jedai Jadi kita ngewarnain yang di sisi kanan dulu Sisi kanannya sisi kanan atas dulu ya Abis itu kalau udah bisa pake sarung tangan plastik Ini aku dapet dari kemasan nyiu nya itu Di dalamnya ada Nah langsung aja kita mulai cat Ini aku pake sisir cat Supaya lebih rata Nah karena aku mau warnain bagian atasnya aja Bagian topnya aja Jadi aku banyakin di bagian atas Dekat akar rambut itu Supaya gak belang Nah biasanya kalau ngewarnain rambut kan Dimulai dari layer yang bawah ya Kalau aku dari atas gini sengaja Karena aku emang mau ngewarnain yang atas ini Supaya lebih keliatan terang aja Supaya gak keliatan belang gitu Nah kalau udah ngerasa rata Kalian bisa dioles-oles lagi Pake sarung tangan yang tadi Nah kalau udah tinggal diputar-putar Dan disatuin di satu bagian Supaya gak kemana-mana Kalau udah kita lanjut ke bagian kiri atas Bisa dibuka ikatan jedanya tadi Nah bagian bawahnya masih harus tetep di jepit lagi Supaya rapi gak kemana-mana Nah kalau udah tinggal lakuin hal yang sama Kayak tadi Kalau catnya ada banyak Jangan dihemat Bener-bener pakein aja sebanyak-banyaknya Apalagi kalau mau ngewarnain Bagian atasnya aja kayak gini Kalau bisa banyakin di layer yang atas Karena kan dia yang paling keliatan ya Kalau layer bawah gak begitu Kelihatan banget kalau belang gitu Kecuali kalian mau warnain satu kepala full Itu dimulainya dari layer yang bawah Supaya nanti gak keterangan di atas Nah kalau buat rambut bagian bawah aku itu Yang warna coklat itu Itu aku pake bleaching ya Bener-bener dibleaching banget Makanya aku pengen yang atasnya itu Kelihatan Tapi gak begitu terang banget Jadi kayak gradasi Coklat gelap Bawahnya coklat terang Supaya lebih natural aja kayak gitu Jangan lupa Sisi-sisi yang Kalau keliatannya belum Kena cat Kalian harus kenain semua ya Jangan sampai ada yang lolos Nah kayak gini nih Biasanya bagian belakang itu Kita suka lupa ya Jadinya gak rata aja Nah Kalau udah Bisa diikat yang bagian atasnya Pake jedai Jadi gantian Kita sekarang warnain Yang bagian bawah Nah cat rambutnya ini Aromanya bener-bener wangi banget sih Wangi buah gitu Nah aku yakin banget Ini gak ada bahan-bahan aneh Yang bener-bener keras banget Karena kalau cat lain Biasanya kan Bener-bener kayak kecium banget Wangi kimianya ya Kalau ini enggak Tapi minusnya Biasanya cat-cat yang kayak gini Yang tipe kayak gini Itu warnanya gak begitu keluar sih Tapi nanti kita lihat aja hasilnya Nah kalau udah semua Kita tinggal diikat jedai lagi Semuanya full kayak gini Supaya rambutnya gak kemana-mana Dan nanti supaya gampang Aku pakein shower capnya Terus kalau udah bisa dipakein shower cap kayak gini Atau bisa pake plastik Atau apapun itu Nah aku dieminnya selama 1 jam Nah aku disini pake air hangat Buat bilasnya Nah sekarang aku mau pake Vitamin rambut dulu Dari Ellipse Nah ini hasilnya guys Lumayan keluar kan Lumayan bisa nyamain Sama yang di bleaching Nah aku sempet liat dulu Review dari Caya terambutnya ini Biasanya rata-rata mereka gak keliatan Kayak hampir hitam aja gitu Ini lumayan banget Bisa keluar kayak gini Bisa nyamain sama yang Di bleaching Lumayan gitu Walaupun gak begitu Keluar banget Tapi ini bagus banget Buat coklat natural Maaf ya guys Closingnya gak sempet kerekam Jadi aku cukup sampai disini aja Semoga kalian suka sama videonya See you on my next video Dadah Sub indo by broth3rmax